Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in wa'ala umurid duniawad din Assalatu wassalam wa'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa'ala alihi wa sahabatihi ajmain Saudara, marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca surat al-fatihah untuk penulis kitab ini yaitu Abdul Hassan Al-Mawardi Lahul-Fatihah A'udzubillahimunasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumid din Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Ihtina sirapal mustaqim Sirapal ladhina an'amta alayhim Ghairil ma'budubi alayhim Walabdhalim Amin Saudara, kemarin kita sudah sampai ke hadis nabi yang ke-25 sekarang kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Warawad Ummu Habibah Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallama Kullu kalami Bani Adama alaihi Lalahu Illa amrum Bima'rufin Aw nahyun Ammun karin Aw zikrullahi Azza wa Jalla Ummu Habibah Meriwayatkan Dari Muja Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa beliau bersabda Setiap perkataan Bani Adam Setiap perkataan Dari anak Adam Manusia maksudnya Alayhi Itu Apa namanya Berakibat buruk Bagi dirinya La Lahu Bukan Memberi manfaat Baginya Jadi setiap perkataan Itu sebetulnya Bernilai negatif Bagi orang yang Mengatakannya Kecuali Amrum Bima'rufin Memerintahkan Hal yang Baik Aw nahyun Ammun karin Atau Mencegah Dari Sesuatu Yang Ditolak Oleh Rasa Kesopanan Rasa Kebaikan Mungkar Itu artinya Tidak diakui Tidak diterima Aw Zikrullahi Atau Mengingat Allah Atau Menyebut Nama Allah Jadi Kata-kata Yang Apa namanya Yang Bukan Memerintahkan Kepada Yang Baik Atau Mencegah Dari Yang Tidak Baik Atau Membuat Orang Ingat Kepada Allah Itu Berakibat Negatif Bagi Orang Yang Mengatakannya Jadi Kita Mesti Hati-hati Kalau Orang Bertanya Bagaimana Dengan Misalnya Dengan Gurau Ya Gurau Itu juga Bisa Bermakna Amar Ma'ruf Nahim Muka Dan Yang Lain-lain Kalau Tidak Berlebihan Gurau Itu Sesuatu Yang Baik Humor Sebetulnya Bukan Masalah Humornya Atau Bukan Masalah Perkataan Yang Disampaikan Dengan Serius Kadang-kadang Sesuatu Yang Disampaikan Dengan Serius Tapi Isinya Bukan Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Atau Menyakitkan Pada Allah Bisa Sebaliknya Juga Ada Sesuatu Yang Disampaikan Dengan Apa Dengan Humor Dengan Kelucuan Tetapi Mengandung Pengertian Yang Membawa Kepada Kebaikan Itu Itu Bisa Jadi Bukan Kita Jangan Terpaku Pada Bentuk Lahiriahnya Tetapi Pada Intinya Itu Apa Tujuannya Apa Yang Berikutnya Kedua Kedua Puluh Tujuh Roa Abu Umair Anas Kola Rasulullah S.A.W. Man Kaffa Ghodobahu Kaffa Allahu Anhu Azabahu Waman Khozina Lisanahu Satarallahu Awratahu Abu Umair Menceritakan Dari Anas Anas Itu Seorang Khodam Nabi Anas Bin Malik Itu Adalah Salah Seorang Khodam Atau Pembantu Nabi Maha S.A.W. Dia Berkata Bahwa Rasulullah S.A.W. Bersabda Barang Siapa Menahan Marahnya Allah Akan Menahan Siksa Atas Orang Itu Jadi Kalau Kita Bisa Menahan Kemarahan Kita Maka Allah Akan Menahan Siksanya Kepada Kita Waman Khozina Lisanahu Satarallahu Awratahu Barang Siapa Khozina Itu Artinya Menyimpan Dalam hal Ini Sama Dengan Menahan Barang Siapa Yang Menyimpan Perkataannya Maka Allah Akan Menutupi Aib Nanti Diakhir Jadi Ini Artima Itu Merupakan Semacam Anjuran Bagi Kita Jangan Mengikutkan Saja Rasa Marah Ya Juga Jangan Apa Membebaskan Atau Melepaskan Saja Kontrol Atas Perkataan Kita Apa Yang Kita Katakan Itu Mestinya Dimikirkan Apa Akibatnya Dan Apakah Isinya Tadi Membawa Kepada Kebaikan Mencegah Dari Keburukan Atau Tidak Kalau Tidak Disimpan Saja Jangan Dipakai Untuk Berbicara Lisan Kita Lidah Kita Jangan Dipakai Untuk Berbicara Kalau Tidak Bermanfaat Ya Di Ya Sekarang yang berikutnya Hadis yang ke-28 Rawa Ali Bin Al-Hussein An-Abihi An-Jadihi Ya Riwayat Apa Namanya Ali bin Hussein Meriwayatkan Dari Ayahnya Dari Kakeknya Bahwa Rasulullah S.A.W. Bersabda Man Man Rodia Bil Qalili Min Ar-Rizki Rodia Allahu Min Hu Bil Qalili Min Al-Amali Wanti Zorul Faroji Ibadah Sabda Rasulullah Barang Siapa Ridho Barang Siapa Apa Namanya Menerima Mungkin Begitu Sedikit Dari Rezeki Jadi Meskipun Rezekinya Sedikit Kita Ridho Kepada Allah Kita Puas Atau Menerima Dengan Dengan Rezeki Yang sedikit Itu Maka Allah Akan Ridho Juga Kalau Orang Itu Sedikit Amalnya Karena Dia Sudah Menerima Sedikit Rezeki Jadi Meskipun Sedikit Apa Namanya Meskipun Amalnya Tidak Banyak Itu Allah Ridho Juga Jadi Kita Sebanding Itu Namanya Recapat Rezeki Sedikit Ridho Maka Allah Juga Akan Ridho Kalau Kita Amalnya Juga Tidak Banyak Apalagi Kalau Kalau Rezekinya Sedikit Ridho Masih Ditambah Dengan Amal Yang Banyak Tentu Itu Lalu Jadi Berlipat Lipat Menunggu Datangnya Apa Namanya Faraj Faraj Itu Artinya Hilangnya Kesempitannya Menunggu Kelonggaran Menunggu Kelonggaran Itu Sendiri Adalah Ibadah Jadi Kalau Orang Rezekinya Sedikit Itu Dia Mengharapkan Nanti Dapat Kelonggaran Dari Allah Dapat Maksudnya Kelonggaran Rezeki Dalam Pengertian Rezekinya Bertambah Menunggu Itu Ibadah Dianggap Ibadah Jadi Sudah Ridho Dengan Yang Sedikit Nanti Allah Juga Akan Ridho Kalau Amalnya Sedikit Masih Ditambah Lagi Kalau Kita Menunggu Kelonggaran Itu Dari Sesuatu Yang Tadinya Sempit Itu Ibadah Juga Yang Ke 29 Rawah Abu Malik Al-Ash'ari Qala Sam'i Rasulullah Ya'kul Halawat Dunya Marorot Akhira Wa Marorot Dunya Halawat Akhira Abu Malik Al-Ash'ari Berkata Atau Meriwayatkan Bahwa Dia berkata Rasulullah Saya Mendengar Dari Rasulullah S.A. Berkata Saya Mendengar Rasulullah S.A. Bersabda Manisnya Dunia Akan Berarti Pahitnya Akhirat Lalu Pahitnya Dunia Akan Berarti Manisnya Akhirat Nah Lalu Kita bisa bertanya Kalau begitu di dunia Kita harus hidup Secara Apa Pahit Begitu Ya Ya Untuk tidak Begitu Sepenuhnya Kita tidak boleh Di dunia ini Baik Apa Namanya Di dunia ini Enak Lalu di akhirat Enak Ya Sebetulnya Bisa saja Tetapi Seringkali Kalau kita Apa Namanya Mendapatkan Kemanisan Di dunia ini Lalu Lupa Lupa Akan Akhirat Itu yang Menyebabkan Tapi Apa Namanya Kalau Kemanisan Dunia Itu Tidak Membuat Kita Lupa Tentu Saja Itu Juga Bisa Tetapi Kalau Contoh Dari Nabi Sendiri Nabi Muhammad Sallallam Kalau Mau Kaya Raya Mau Menikmati Kehidupan Dengan Semanis Manisnya Itu Bisa Tetapi Nabi Muhammad Sallallam Tidak Mau Begitu Tidak Mau Menikmati Kehidupan Dunia Ini Ya Yang Terakhir Dari Sadis Nabi Yang Ketiga Puluh Rawas Sa'id Bin Sa'id An Abihi An Jadihi An Abihi Hurayrata Kola Rasulullah Sallallam Salasun Munjiyatun Was Salasun Muhlikatun Sa'id Bin Sa'id Menceritakan Dari Ayahnya Dari Kakeknya Dari Abu Hurayrah Bersabda Berkata Abu Hurayrah Bahwa Rasulullah Sallallam Bersabda Ada Tiga Hal Salasun Munjiyatun Yang Menyelamatkan Sementara Ada Juga Tiga Hal Yang Mencelakakan Yang Merusakkan Kita Apa Fahamal Fahamal Munjiyatun Fahushyatullahi Fisiri Wal'alaniyah Tiga Hal Yang Menyelamatkan Itu Yang Pertama Adalah Takut Kepada Allah Dalam Keadaan Sepi Maupun Dalam Keadaan Dilihat Orang Jadi Takut Kepada Allah Itu Jangan Kalau Pas Dilihat Banyak Orang Takut Tidak Tapi Juga Ketika Pas Sendirian Tidak Ada Yang Tahu Lalu Kita Mendapatkan Misalnya Kepercayaan Untuk Apa Menyampaikan Amanah Apakah Itu Jabatan Ataukah Itu Uang Ataukah Itu Kesempatan Itu Lalu Kita Apa Namanya Melakukan Hal Yang Tidak Baik Itu Bisa Juga Maka Dikasih Katakan Khosyatullah Fisiri Ban Alaniah Takut Kepada Allah Dalam Keadaan Tidak Diketahui Orang Maupun Dalam Keadaan Dilihat Orang Banyak Ini Dalam Hadis Lain Dikatakan Itakillaha Haythuma Kunta Takutlah Kepada Allah Dimanapun Kamu Berada Ini Sama Seperti Ini Juga Dalam Keadaan Sir Maupun Dalam Keadaan Alani Dalam Keadaan Sepi Sendiri Maupun Dalam Keadaan Rame Dilihat Banyak Orang Kita Tetap Menjaga Diri Karena Takut Kepada Allah Tidak Boros Atau Tengah Tengah Sajalah Dalam Menafahkan Harta Baik Ketika Kita Kaya Maupun Ketika Kita Fakir Jadi Itu Akan Jangan Kalau Pas Kaya Semua Dihabiskan Nanti Pas Fakir Kita Tidak Punya Apa- Apa Jadi Wali Ketisod Fil Rina Wal Fakr Ber Apa Kawan Itu Mengirit Berhati-hati Dalam Membelanjakan Harta Mungkin Begitu Bepasnya Dalam Bahasa Arab Ekonomi Itu Iktisod 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 Artinya Melakukan Pengeluaran Dengan Sesuai Dengan Apa Yang Perlu Itu Iktisod Ya Bagaimana Supaya Barang Yang Kita Miliki Yang Sedikit Itu Bisa Cukup Untuk Waktu Yang Panjang Itu Iktisod Maka Ilmu Ekonomi Dalam Bahasa Arab Itu Iktisod Ya Apa Namanya Jadi Mengirit Sebenarnya Itu Begitu Ya Kalau Dalam Bahasa Perancis Mengirit Itu Verdiconomi Melakukan Ekonomi Itu Artinya Ngirit Verdiconomi Mengirit Artinya Jadi Orang Ektisod Ektisod Mengambil Jalan Tengah Atau Mengambil Pengeluaran Atau Melakukan Pengeluaran Yang Sesuai Dengan Keperluan Saja Yang Berikutnya Adalah Wal Walhukmu Walhukmu Wil Adli Fir Ridho Wal Ghodob Memberikan Hukum Memberikan Keputusan Hukum Secara Adil Baik Dalam Keadaan Senang Maupun Dalam Keadaan Marah Itu Akan Menyelamatkan Ini Bukan Berarti Lalu Kalau Ada Dua Orang Datang Bermasalah Lalu Kita Menyelesaikan Tidak Hanya Itu Tapi Al-Hukmu Bil Adli Atau Memberikan Keputusan Yang Adil Itu Bisa Bisa Padahal Hal Yang Misalnya Apa Namanya Perkenaan Dengan Diri Sendiri Saya Misalnya Harus Menolong Orang Ini Atau Tidak Maka Mestinya Keputusannya Itu Diambil Dengan Adil Saya Akan Menolongnya Karena Misalnya Dia Memang Menurutkan Pertolongan Itu Namanya Memberikan Keputusan Yang Adil Tidak Karena Apa Dia Kerabat Atau Dia Apa Namanya Orang Dekat Dan Seterusnya Lalu Dibantu Padahal Sebenarnya Dia Tidak Tidak Perlu Amat Akan Bantuan Itu Namanya Menghukumi Secara Tidak Adil Atau Misalnya Orang Yang Sudah Berkali-kali Membantu Kita Lalu Kita Pastinya Butuh Kita Diam Saja Itu Juga Membuat Keputusan Yang Tidak Adil Baik Dalam Keadaan Ridho Maupun Dalam Keadaan Gotop Kalau Dalam Keadaan Suka Itu Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Berbuat Adil Karena Kita Ingin Menambah Tapi Kalau Dalam Keadaan Marah Kita Tidak Bisa Adil Itu Karena Lalu Ingin Terdorong Untuk Mengurangi Lalu Yang Muhlikat Yang Merusak Membuat Kita Apa Namanya Terpuruk Itu Juga Tiga Yang Pertama Adalah Syuhun Mutohun Kikir Sifat Kikir Yang Di Perturutkan Yang Ditaati Kita Ingin Apa Bahil Terus Dimutohun Dipatuhi Rasa Kikir Yang Dipatuhi Itu Akan Merusakkan Kita Wah Hawa Mutabak Keinginan Yang Di Ikuti Yang Di Perturutkan Juga Bisa Apa Dalam Bahasa Jawa Itu Ada Istilah Nuruti Budi Kelurung Rogo Kangka Tempuh Itu Mengikut Memperturutkan Keinginan Yang Tidak Terkendali Yang Tidak Jelas Itu Akan Membuat Ya Badan Kita Yang Terkena Apa Namanya Akibat Negatifnya Misalnya Apa Namanya Nonton Sampai Malam Nonton Sekarang Ini Tontonan Itu Banyak Sekali Dengan Youtube Itu Nonton Sampai Lupa Waktu Misalnya Itu Kan Hawa Memperturutkan Hawa Itu Bisa Membuat Kita Lalu Kurang Tidur Lalu Menjadi Apa Namanya Lemah Tidak Bisa Bekerja Dan Seterusnya Tapi Kalau Nonton Sekedar Untuk Selingan Atau Untuk Mencari Sesuatu Dan Seterusnya Ya Itu Boleh Saja Tentu Itu Apa Namanya Tidak Merupakan Hawa Yang Di Perturutkan Wa'i Jabul Mar'i Wa'i Jabul Mar'i Binafsihi Dan Yang Ketiga Adalah Kekaguman Seseorang Pada Dirinya Mengagumi Diri Sendiri Ya Itu Juga Tidak Itu Juga Akan Merusak Yang Ketiga Tadi Kikir Yang Dipatuhi Keinginan Yang Diperturutkan Dan Mengagumi Diri Sendiri Kagum Pada Diri Sendiri Ya Mengakui Melihat Kelebihan Diri Sendiri Itu Boleh Menyadari Saya Punya Kekuatan Di Sini Saya Punya Apa Kelebihan Daripada Orang Lain Dalam Hal-hal Tertentu Itu Boleh Yang Tidak Boleh Itu Lalu Aku Mengagumi Diri Sini Aduh Wah Aku Ini Begini Ya Seperti Itu Tidak Bisa Tidak Boleh Seperti Itu Ya Karena Membuat Kita Lalu Lupa Melihat Kekurangan Diri Sendiri Ini 30 30 Hadis Yang Termasuk Di Dalam Hikmah Sekarang Kita Masuk Kepada Amthalul Hukama Ya Perumpamaan Atau Petatah Petitih Oleh Para Pijak Bestari Ini Pendek-pendek Kalimat Pendek-pendek Tetapi Isinya Mendalam Barang siap Memlakukan Kebaikan Maka Dia telah Memulai Memulai Kebaikan Dengan Dirinya Sendiri Ya Kalau Saya Berbuat Baik Kepada Siapapun Dalam Hal Apapun Itu Berarti Saya Berbuat Baik Kepada Diri Sendiri Saya Mulai Berbuat Baik Kepada Diri Sendiri Ya Barang Siapa Yang Berbuat Buruk Maka Berarti Dia telah Berbuat Kriminal Berhadap Dirinya Sendiri Ya Berbuat Apa Tidak Semestinya Pada dirinya Sendiri Jana Jana Itu artinya Kesalahan Yang Membuat Apa Membuat Kerusakan Pada Pada Objeknya Lalu disini Fa'ala Nafsihi Jana Berarti Membuat Kesalahan Yang Merlugikan Diri Sendiri Ya Ada Cerita Sedikit Menyimpang Ini Tapi Masih Berkaitan Dengan Ini Sebetulnya Ada Seorang Penyair Dari Syria Sekarang Dari Syam Namanya Abul Al-Ma'ari Dari Ma'arrah Ma'arrah Itu Nama Kota 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 Kecil Di Syiria Abul Al-Ma'ari Lahir Dalam Keadaan Buta Lalu Tapi Dia Sangat Pandai Dia Sastrawan Akhirnya Bersama Jadi Kerajaan Pandai Membuat Puisi Membuat Tulisan Tulisan Prosa Lirik Dan Seterusnya Apa Dia Menyesali Bahwa Dia Itu Hidup Dia Pesimis Terhadap Hidup Ini Lalu Ya Karinnya Banyak Sekali Kita Saya Ketika Kuliah Dulu Di S1 Itu Harus Menghafalkan Karya-karya Dia Misalnya Tidak Berguna Tidak Ada Bedanya Menurut Apa Menurut Menurut Keyakinanku Tangisnya Orang Yang Kehilangan Keluarga Dan Selandungnya Orang Yang Sedang Gembira Itu Tidak Ada Tidak Ada Bedanya Tidak Tidak Bermanfaat Bagiku Itu Karena Dia Sangat Pesimis Dalam Hidup Ini Lalu Ketika Dia Mau Meninggal Dia Pesan Kepada Keluarganya Untuk Menulisi Apa Nisannya Nisannya Itu Agar Ditulisi Dengan Hadha Majana Abi Alaya Wa Majanaitu Ala Ahadin Ini Karena Tadi Ada Kata Jana Ini Kuburan Ini Adalah Kriminalitas Ayahku Kepadaku Atau Kesalahan Bapakku Karena Telah Melahirkan Aku Telah Membuat Aku Lahir Sedangkan Aku Tidak Berbuat Kriminal Kepada Siapapun Karena Dia Tidak Menikah Dan Tidak Punya Anak Jadi Ini Seorang Sangat Pesimis Tentu Tidak 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 Berditiru Hidup Kita Ini Mempunyai Misi Hidup Ini Kita Dipercaya Untuk Melakukan Sesuatu Sesuatu Itu Apa Yang Bisa Kita Lakukan Yang Hal Yang Baik Yang Bisa Kita Lakukan Itu Adalah Misi Kita Masing-masing Kalau Petani Jadi Petani Yang Baik Pedagang Jadi Pedagang Yang Baik Politisi Jadi Politisi Yang Baik Dan Seterusnya Guru Yang Baik Dosen Yang Baik Mahasiswa Masing-baik Itu Misi Masing-masing Kita Mempunyai Panggilan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Terbaik Kita Dipercaya Mungkin Begitu Kita Dipercaya Untuk Melakukan Itu Maka Itu Jalani Dengan Sebaik-baiknya Bukan Seperti Abul Al-Ma'arri Yang Mengatakan Bahwa Hidup Ini Adalah Kriminalitas Hasil Dari Kriminalitas Orang Tuanya Ya Yang Berikutnya Barang Siapa Melihat Apa Aibnya Sendiri Barang Siapa Melihat Hal Yang Buruk Dalam Dirinya Sendiri Maka Dia Tidak Akan Sempat Mencelah Orang Lain Apa Namanya Menganggap Orang Lain Itu Punya Kesalahan Kalau Dia Melihat Kesalahannya Sendiri Barang Siapa Yang Tidak Bisa Melihat Kesalahan Sendiri Dari Aibnya Sendiri Maka Lamyar Syud Abadan Maka Orang Orang Ini Tidak Akan Bisa Dewasa Sama Sekali Atau Yarsud Itu Artinya Bisa Rusda Itu Berpikir Berpikir Dewasa Jadi Orang Yang Tidak Bisa Melihat Kesalahannya Sendiri Itu Tidak Akan Bisa Menjadi Apa Namanya Menjadi Menjadi Dewasa Menjadi Normal Sebagai Manusia Manusia Yang Itu Mestinya Menyadari Bahwa Dirinya Punya Kelemahan Punya Kesalahan Punya Aib Dan Seterusnya Apa Imam Syafi'i Itu Punya Baid Yang Saya Suka Mendendangkannya Itu Ya Wain Rido Angkul Li'ai Bin Kalila Tun Walakin Na'ain Asyuh Kitab Gil Masawiyah Biasanya Saya Tulis Di Papan Tapi Ini Sudah Ter Oh Papannya Rusak Lalu Diganti Baru Itu Belum Saya Tulis Lagi Wain Rido Angkul Li'ai Bin Kalilah Kalau Kita Sedang Senang Itu Biasanya Tidak Bisa Melihat Aib Orang Yang Kita Sikwai Tapi Wa'ain As-sukhti Walakin Na'ain As-sukhti Tab'il Masawiyah Tapi Kalau Kita Sedang Tidak Suka Pada Seseorang Maka Yang Kita Cari Itu Adalah Kesalahannya Mencari Mana Kesalahannya Kesalahannya Dan Kesalahannya Keburukannya Dan Seterusnya Lalu Yang Berikutnya Malam Yakun Lahu Min Nafsihi Zajirun Malam Yakun Lahu Min Nafsihi Maksudnya Zajirun Tapi Disini Zajirun Malam Yakun Lahu Min Nafsihi Zajirun Lam Tan Fa'ahu Az Zawajiru Barang Siapa Yang Dari Dirinya Sendiri Itu Tidak Ada Apa Ya Zajir Itu Apa Orang Yang Membuat Jerah Asalnya Itu Zajir Itu Penasehat Yang Membuat Jerah Zajir Katakanlah Disini Self Advising Mungkin Begitu Ya Menasehati Diri Sendiri Barang Siapa Yang Dari Dirinya Tidak Ada Dorongan Untuk Menasehati Menasehati Dirinya Untuk Dirinya Maka Lam Tan Fa'u Zawajiru Maka Penasehat Penasehat Yang Di Luar Itu Tidak Akan Ada Gunanya Atau Apa Namanya Ya Dia Tidak Bisa Mengambil Pelajaran Dari Yang Lain Kalau Dari Dirinya Sendiri Dia Tidak Bisa Mengambil Pelajaran Jadi Mestinya Orang Itu Bisa Mengambil Pelajaran Dari Dalam Diri Sendiri Atau Dia Bisa Apa Namanya Mendidik Diri Sendiri Mungkin Begitu Akan Bagus Mendidik Diri Sendiri Itu Penting Kalau Tidak Bisa Mendidik Diri Sendiri Orang Lain Tidak Bisa Mendidik Ini Maksudnya Begitu Lalu Man Zolama Yati Man Zolama Awladahu Waman Afsada Amrohu Afsada Ma'adahu Barang Siapa Melakukan Kezaliman Barang Siapa Tidak Adil Kepada Anak Yatim Maka Dia Telah Maka Dia Pasti Berbuat Tidak Adil Kepada Anak Anak Sendiri Dan Barang Siapa Yang Merusak Urusannya Sendiri Maka Dia Pasti Merusak Apa Namanya Masa Depannya Ma'ad Ma'ad Itu Sebenarnya Tempat Kembali Tapi Mustakbal Apa Yang Akan Menjadi Keadaannya Nanti Ya Ini Juga Barang Siapa Menzolimi Barang Siapa Berbuat Tidak Adil Kepada Anak Yatim Anak Yatim Itu Anak Yang Memerlukan Perlindungan Lalu Kalau Seseorang Berbuat Tidak Adil Kepada Orang Itu Misalnya Menyakitinya Atau Menelantarkannya Tidak Menolongnya Maka Dia Berarti Telah Berbuat Tidak Adil Kepada Anak Anak Yang Terwakili Pada Anak Yatim Itu Barang Siapa Merusak Urusannya Kalau kita Mengelakukan Pekerjaan Dengan Se Apa Namanya Asal Asalan Dengan Asal Asalan Itu Ya Tentu Akibatnya Itu Ada Akibat Jangka Panjangnya Pasti Kita Akan Merugi Ya Seperti Yang Sering Terjadi Itu Mahasiswa Yang Menyontek Misalnya Begitu Itu Asada Amrohu Merusakkan Urusannya Sendiri Mestinya Kan Belajar Itu Mengembangkan Kemampuan Diri Dan Ujian Itu Untuk Menunjukkan Apakah Kita Sudah Mencapai Kemampuan Yang Direncanakan Sebelumnya Menurut Sistem Itu Lalu Kalau Kita Mencontek Itu Berarti Merusak Diri Sendiri Ya Walaupun Dalam Kenyataan Kehidupan Nanti Kita Tidak Ada Yang Persis Seperti Ujian Ya Kebanyakannya Kita Bisa Minta Tolong Sana Sini Tetapi Kekuatan Diri Sendiri Itu Sangat Penting Nah Kalau Kekuatan Diri Sendiri Itu Dirusak Dengan Menyontek Itu Lalu Tadi Masa Depannya Tentu Tidak Akan Baik Itu Ya Satu Lagi Man Man Ahabba Nafsahu Istanabal Afam Waman Ahabba Waladahu Rahimal Aytam Ini Masih Bagian Belakangnya Mirip Dengan Yang Tadi Barang Siapa Mencintai Dirinya Sendiri Maka Semestinya Dia Akan Menjauhi Kesalahan Atau Dosa Barang Siapa Mencintai Diri Sendiri Mestinya Dia Akan Menjauhi Dosa Dosa Karena Nanti Dia Harus Mempertanggungjawabkan Dosanya Itu Maka Kalau Cinta Diri Sendiri Mesti Menjauhi Sesuatu Yang Tidak Baik Yang Akan Menyebabkan Dosa Nah Barang Siapa Mencintai Anaknya Maka Dia Mesti Mengasihi Anak Anak Yatim Ya Itu Tadi Anak Itu Kita Cintai Kita Sebagai Pelindungnya Orang tua Mencintai Anak Maka Mestinya Kita Adil Ada Anak Yang Tidak Punya Orang tua Mestinya Juga Mengasihinya Tentu Dengan Apa Dengan Batas-batas Yang kita Miliki Ya Saya Beriak Begitu Untuk Malam Hari Ini Kita Akhiri Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kurang lebihnya Saya Minta maaf Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi